Lim Joy Sun itu saya sarankan supaya untuk belajar agamanya lebih banyak lagi bahwa ada banyak pelajaran-pelajaran yang baik seperti ini yang diajarkan di dalam Islam daripada sibuk mengurusi agama Kristen Intro Shalom surah raku, salam namanya sejahtera, di dalam kasih kristus berjumpa lagi dengan saya Dini Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini Orang sakit ada obatnya, tapi orang bodoh tidak ada obatnya Ini adalah gambaran bagi muwalak bodoh yang hakiki dari Malaysia Malaysia, Lim Joy Sun yang menafsirkan Alkitab seenaknya sendiri Seenak cidatnya sendiri Jadi dia ini sedang live dengan Aristo ya, di channelnya Aristo Apa yang sedang dia katakan? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat cuplikan video berikut ini Dan kalau saya sebut satu ayat lagi, mungkin semua di kalangan kita Kalau kita dapat baca Ezekiel, chapter 23 Ok, saya tak nak cerita tentang lucanya Kalau awak baca ayat itu, ceritanya Nampaknya agak Agak luca sebab menerangkan detail Perbuatan-perbuatan yang tak elok itu Ya, betul Ya, bagi saya Lucah itu tak begitu teruk Paling teruk kalau kamu baca dua ayat Ayat pertama dan ayat nombor empat Jangan lupa Ezekiel ini Ayat itu sebut And the words of the Lord came to me saying Maksudnya dia terima wahyu Itu yang pertama Dan ayat nombor empat Bila cerita tentang dua wanita itu Satu ibu itu Dan mereka, apa nama, Melayu cakap apa Mereka jadi pelacur Pada usia muda Betul? Betul, betul Yang perkara yang paling Paling buat saya amat susah nak terima adalah Bukan pasal kekotoran itu Ya, betul Sebab Tuhan kata dalam ayat tadi Mula-mula ingat lagi tak saya sebut And the words of the Lord came to me saying Ezekiel sedang bercakap dia dapat wahyu daripada Tuhan Dan ayat nombor empat itu Yang penting itu adalah Tuhan kata apa Tuhan kata dua wanita ini Yang pelacur ini Tuhan kata aku punya Ya Tuhan kata Pelacur itu aku punya Saya ada sedikit problem Sedikit kalau bila kita sebut Kita kata Tuhan memerlukan Pelacur Pelacur sedemikian So, saya bukanlah burukkan Hanya bagi saya nak terangkan Kajian saya yang buat saya amat susah nak terima Saya payah nak terima sebab bagi sifat Bagi sifat Tentang Tuhan yang Bagi saya Bukan sifat ketuhanan Tetapi sifat ciptaannya Sifat manusia Dia tadi itu berbicara dalam bahasa Melayu ya Tapi intinya Dia tadi itu mengatakan bahwa Yeskel 23 itu mencatat Perkataan-perkataan yang tidak senonoh Atau perbuatan-perbuatan yang cabul Terutama ayat yang keempat Masa iya Tuhan memerlukan seorang pelacur Masa iya Tuhan itu bersifat seperti manusia Inilah kebodohan yang hakiki Dari seorang mualaf Malaysia Yang bernama Lim Joy Sun Dia mengartikan firman Tuhan Sebagaimana kata-kata itu Padahal artinya tidak seperti itu Dan otaknya dialah sebenarnya yang cabul Perlu diketahui bahwa Alkitab itu Ada yang berbicara tentang sejarah Nubuatan Puisi Kemudian juga kiasan Atau juga perumpamaan Nah kita harus melihat Teks dan konteksnya Seperti yang terjadi di dalam Yeskel 23 ini Sebenarnya apa sih yang dikatakan Pada ayat yang keempat Yang kata Lim Joy Sun tadi itu Tidak bisa diterima Mari kita membacanya Ayat yang keempat Nama yang tertua ialah Ohola Dan nama adiknya ialah Oholiba Mereka aku punya Dan mereka melahirkan Anak-anak lelaki dan perempuan Mengenai nama-nama mereka Ohola ialah Samaria Dan Oholiba ialah Yerusalem Sebenarnya Kalau orang cerdas Itu sudah mengerti Ketika membaca Ayat yang keempat ini Bahwa Ohola dan Oholiba Yang melacur dan milik Kepunyaan Allah itu tadi Itu adalah Bahasa kiasan Yang dipakai Untuk menyebut Samaria Dan juga Yerusalem Kita tahu semuanya Bahwa setelah Salomo mati Israel terpecah menjadi Dua bagian Atau dua kerajaan Yang pertama adalah Kerajaan utara Yang terdiri dari Sepuluh suku Ibu kotanya adalah Samaria Kemudian yang kedua adalah Kerajaan selatan Yang terdiri dari Dua suku Dan ibu kotanya Adalah Yerusalem Nah kerajaan utara Ini tadi Samaria Disebut dengan Ohola Yang dalam bahasa Ibraninya Berarti adalah Kemah Ibadahnya Sedangkan Yerusalem Disebut dengan Oholiba Yang berarti bahwa Kemahku Ada di dalam dia Yang kedua-duanya Berasal dari Akar kata yang sama Yaitu Ohel Yang berarti Kemah Nah Mualaf Mana ngerti Yang macam begini Termasuk si Lim Joysun ini tadi Itu ya Nah Oleh karena itu Ini tadi Semuanya Adalah Bahasa Kiasan Yang menggambarkan Bahwa Baik Samaria Maupun Yerusalem Kedua-duanya Adalah Milik Tuhan Namun Mereka Melacurkan Mempraktekan Mempersembahkan Anak-anak Mereka Kepada Dewa-dewa Asyur Oleh karena itu Tuhan Menyerahkan Samaria ini Kepada Asyur Yang kedua Oholiba 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 Juga Melacurkan diri Kepada Asyur Dan juga Babel Jadi Sama ya Oholiba Tadi itu Juga melakukan Hal yang sama Dengan Ohola Melacurkan diri Baik secara Politik Maupun Praktek Pemujaan Berhala Oleh karena itu Tuhan Menyerahkan Jerusalem Atau Oholiba Kepada Babel Inilah Arti yang Sesungguhnya Dalam Yeskiel 23 Bukan Seperti Yang disampaikan Oleh Lim Joy Tadi itu ya Itu Ngawur Itu bukan Alkitabnya Yang porno Tapi otaknya Yang ngeres Mualaf ini Seharusnya Belajar Agamanya Yang baru Bukan mempelajari Alkitab Yang sudah Dia tidak Percayai Bagaimana Dengan Ajaran Di dalam agama Yang baru Lim Joy Sun ini Apakah Tidak Lebih parah Daripada Alkitab Mari kita Bersama-sama Membahasnya Saya berharap Bahwa Lim Joy Sun Juga melihat Ini Supaya dia tahu Bahwa Di dalam Islam Juga Ada Perkataan Perkataan Yang Seperti Mari kita Melihat Di dalam Tafsir Jala lain Terhadap Surah Yasin 55 Jadi Ini adalah Tafsir Jala lain Kita akan Membaca Tafsir ini Halaman 600 Yaitu Tafsir Terhadap Surah Yasin 55 Yang Begini bunyinya Sesungguhnya Penghuni Surga Pada hari itu Dalam Kesibukan Mereka Tidak menghiraukan Lagi Apa yang Dialami Oleh Ahli Neraka Karena Mereka Sibuk Dengan Kenikmatan Kenikmatan Yang Sedang Mereka Rasakan Seperti Memecahkan Selaput Darah Bidadari Bidadari Memecahkan Selaput Darah Itu Maksudnya Apa ya Tolong Lim Joy Sun Mengerti Ini Dengan Baik ya Tidak Mungkin Ini Orang Bermain Dakon Ngerti Dakon Gak Tau Itu Permainan Di Jawa Memecahkan Selaput Tidak Mempunyai Kesibukan Yang Membuat Mereka Lelah Atau Payah Karena Di Dalam Surga Tidak Ada Kelelahan Jadi Ketika Mereka Sibuk Memecahkan Perawan Perawan Bidadari Itu Tadi Itu Mereka Tidak Lelah Karena Di Dalam Surga Tidak Ada Kelelahan Mari kita Membaca Hadisnya Menurut Buku Ibnu Kayim Al Jawsyah Tamasyah Ke Surga Apa yang Dikatakan Dalam Buku Ini Mengenai Ayat Itu Tadi Jadi Dalam Buku Ini Saya Bacakan Di Halaman Yang Ke 335 Ibnu Wahab Berkata Bahwa Berkata Kepadaku Amir Bin Haris Dari Abu Suamah Dari Abu Haid Dari Abu Sa'id Al-Qudri Radialahu Anhu Dari Rasulullah Sallallahu Tentang firman Allah Ta'ala Mereka Seolah-olah Permata Yakut Dan Marjan Sabda Beliau Ia bisa Melihat Wajahnya Di dada Istrinya Yang lebih Bening Ketimbang Cermin Sesungguhnya Mutiara Lulu Yang paling Rendah Mutunya Di surga Menerangi Antara Timur Dan Barat Istrinya Mengenakan 70 Pakaian Namun Pandangannya Bisa Menembus Hingga Melihat Sumsum Tulang Betisnya Dari Luar Kesemua Bajunya Tersebut Jadi Istri-istri Di surga Nanti Itu Bajunya Itu Transparan Sampai Bisa Kelihatan Sumsum Dan Juga Tulang Betisnya Selanjutnya Al-Faryabi Berkata Bahwa Berkata Kepada Kami Abu Ayub Sulaiman Bin Abdurrahman Yang Berkata Bahwa Berkata Kepada Kami Khalid Bin Yasid Bin Abu Malik Dari Ayahnya Dari Khalid Bin Madan Dari Abu Umamah Radialahu Anhu Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang bersabda Setiap Hamba Allah Yang masuk Surga Dinikahkan Dengan 72 Istri Dua Istri Berasal Dari Bidadari Bidadari Surga Yang Bermata Jelita Dan 70 Wanita Dari Wanita Wanita Dunia Kesemua Wanita Di atas Mempunyai Vagina Yang Merangsang Dan Hamba Tersebut Mempunyai Penis Yang Tidak Pernah Loyok Jadi Vagina Istrinya Tadi Itu Dibilang Apa ya Merangsang Dan Mempunyai Penis Yang Tidak Pernah Loyok Jadi Penis Tadi Itu Di surga Tidak Pernah Loyok Nah Selanjutnya Halaman 336 Wahai Rasulullah Apakah Di surga Kita Bisa Menggauli Istri Istri Kita Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Seorang Laki-laki Di surga Sanggup Menggauli 100 Perawan Perawan Muda Tak berani Berkata Hadis Di atas Tidak Diriwayatkan Dari Hisham Kecuali Bahwa Tambahannya Diriwayatkan Secara Sendiri Oleh Al-Jafi'i Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Makdisi Berkata Menurutku Perawi Di atas Sesuai Dengan Kriteria Hadis Soheh Hadisnya Soheh Bro Jadi Masih Banyak Laki Masih Mau Laki Lin Joy Sun Oke Mari kita Melihat Tentang Diharamkan Mengawini Wanita Yang Sudah Bersuami Kecuali Budak Budak Yang Kamu Miliki Jadi Dari Abu Sa'id Al-Qudri Bahwa Nabi Allah Mengutus Pasukan Perang Ke Autas Kemudian Mereka Bertemu Dengan Musuh Lalu Sekelompok Pasukan Memerangi Mereka Dan Menang Serta Mendapatkan Banyak Tawanan Perempuan Yang Memiliki Suami Dari Kaum Musyriqin Sehingga Pada Waktu Itu Kaum Muslimin Merasa Tidak Enak Untuk Menggauli Mereka Maka Turunlah Firman Allah Azza Wajalah Dan Diharamkan Juga Kamu Mengawini Wanita Yang Bersuami Kecuali Budak Budak Yang Kamu Miliki Yakni Ini Halal Bagi Kalian Apabila Mereka Telah Selesai Dari Masa Idah Sahih Ad Tirmisi Dan Sahih Muslim Nah Sebenarnya Masih Banyak Lagi Yang Perlu Disampaikan Mengenai Seperti Ini Jadi Lim Joy Sun Itu Saya Sarankan Supaya Untuk Belajar Agamanya Lebih Banyak Lagi Bahwa Ada Banyak Pelajaran Pelajaran Yang Baik Seperti Ini Yang Diajarkan Di Dalam Islam Daripada Sibuk Mengurusi Agama Kristen Sekian Dari Saya Semoga Ini Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Orang Lain Juga Mungkin Juga Mempunyai Pertanyaan Seperti Ini Semoga Ini Memberkati Shalom Salam Ras Tuhan Yesus Memberkati Kita